Dokumen daftar 4 pemain keturunan itu terlihat saat pelepasan Timnas Indonesia menuju pemusatan latihan di Turki dan Piala AFF 2020 di Hotel Sultan Senayan Jakarta Pusat Kamis 11 November 2021. Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasan silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita seputar olahraga. Oke Football Lovers, mari kita lanjut. Dalam lembar dokumen yang berada di salah satu meja terlihat foto Jordi Ahmad dan Sandy Wals. Jordi Ahmad merupakan pemain asal Sepanyol yang berhasrat membeli Timnas Indonesia karena mempunyai darah nenek dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu Sandy Wals pemain asal Belgia yang kabarnya mempunyai darah dari sang ibu yang orang tuanya lahir di Indonesia. Dua nama lainnya belum diketahui, namun salah satu dari keduanya ada nama Mesh Hilgers. Tadi saya lihat ada empat dan saya belum begitu baca. Saya akan bertanya ke agen pemain-pemain itu di sana dan nanti akan melakukan kajian secara mendetail. Ucap Ria yang akrab di sapa Iwan Bule itu. Iriawan memprediksi proses untuk menjadikan empat pemain keturunan itu ke WNI cukup panjang. Meski begitu, PSSC akan melapor ke pemerintah untuk minta dispensasi demi bisa membela Timnas Indonesia. Kami akan dorong pemerintah agar bisa dukung tim kita secepatnya tutup Iriawan. Bagaimana komentar kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga!